Tribuners Muhammad Ardiansyah, 25 tahun warga Tangerang yang bekerja sebagai teknisi jaringan wifi di kota Palembang melapor ke SPKT Polrestabes Palembang setelah menjadi korban pengerayakan oleh pelanggan yang mengeluhkan jaringan wifi di rumahnya selasa 29 Oktober. Ardiansyah menjelaskan bahwa insiden bermula ketika ia menerima komplain dari pelanggan berinisial S dan beberapa penghuni rumah lainnya pada Sabtu 26 Oktober yang mengeluhkan jaringan lambat dan sempat meminta perbaikan jaringan. Setibanya di rumah pelanggan di 9 Ilir Palembang sekitar pukul 1 siang, Ardiansyah segera memperbaiki jaringan internet di rumah tersebut. Namun setelah perbaikan selesai, pelanggan sempat meminta penurunan biaya bulanan. Ardiansyah menjelaskan bahwa hal tersebut justru bukan dalam wewenangnya dan respon ini malah menyebabkan ia dikeroyok hingga warga setempat turun tangan menyelamatkannya. Kepala SPKT Polrestabes Palembang AKP Heri menyatakan laporan korban terkait pengerayakan telah diterima dan diserahkan ke unit reskrim untuk ditindak lanjuti sesuai pasal 170 KUHP. Terima kasih telah menonton!